Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Arief Angon Oke teman, ini dia timun emas Ini bukan timun legenda ya kan Jadi timun emas, timun yang pernah udah kuning keemasan Udah gak laku dijual Ini timun udah tua teman Udah mangkrak ibaratnya ya kan Karena harga timun yang cukup murah sekali Yaitu antara Rp. 900 sampai Rp. 1.000 Jadi mau dijual pun Harganya Atau biaya untuk operasionalnya tidak nutup sekali Untuk biaya pembayaran orang Biaya angkut ya kan Harganya Rp. 1.000 ya kan Mana mungkin ya kan Padahal untuk lahan seluas ini Ini sekali panen itu 3 kintalan Padahal durasi panen setiap 4 hari sekali Dan maksimal panen sampai 7 kali Jadi timun-timun emas yang katanya Ini bukan legenda lagi ya kan Timun emas seperti ini Ini bisa jadi emas beneran teman Tapi Saya mau tertawa dulu Tapi kalau Harganya itu Rp. 4.000 Atau Rp. 5.000 itu jadi emas beneran Ya 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 jelas lah Timunnya Panen ya kan 3 kintal Kita jual aja ya kan 3 kintal Sekilonya Rp. 5.000 Kan udah dapet uang Rp. 1.500.000 Bisa tuh buat emas Dapet 2 gram atau 1 gram ya kan Jadi emas beneran Bukan legenda lagi Maksudnya seperti ini teman Jadi inilah timun-timun yang seperti ini Ini kan ini memang dibiarkan mangkrak atau terbengkal Seperti ini Jadi tanpa hasil sama sekali Daripada kita panen Kita ambil juga membutuhkan biaya juga ya kan Biaya operasional Gak nutup juga ya kan Lebih baik kita Ini sama yang punya lahan ini pak gores Ini dibiarkan seperti itu Padahalkan ini Mentimun ini adalah tubang sari dari Sama cabai red setan Jadi seperti ini Jadi yang atasnya cabai Bawahnya itu mentimun Ini juga pada dasarnya itu Untuk persiapan Bulan Hari Raya kemarin Karena gak laku ya Ini dibiarkan seperti ini Terus kemarin itu Ini yang punya lahan pak gores Dikasihkan Ada orang yang minta Buat benih itu Silahkan tinggal ambil Sebanyak-banyaknya Karena ini banyak sekali ya kan Yang tua untuk Benih Kembali itu boleh banget nih teman Daripada tidak Manfaat seperti ini kan Ini buat Dibuat benih Lagi itu kan Lebih manfaat seperti itu Tapi saking banyaknya ya Saya orang Jawa itu Melihatnya melegar ya kan teman Melihat seperti ini Karena sekarang ini Memang petani lagi sulit ya kan Harga sayuran Yang lagi anjlok Turun semuanya Kemarin saya panen Cabai aja Rp4.000 Itu dari saya Dari petani Kalau di atas sana Atau di pasar sana Mahal kan Ya gak tau ya kan Permainan dagang Seperti itu Kalau di petani sendiri Harganya memang murah Sekali teman Jadi ya Mau gimana lagi ya kan Ini cabai rat aja Kemarin katanya Ini Panen ini Per kilonya Rp11.000 Dari petani Kalau sekarang Kurang tau Seperti itu teman Oke teman Ini aja Tentang Mentimun emas Yang tidak laku Dan mangkrak Yang terbengkalai Oke teman Saya Iri Wassalamualaikum warahmatullahi Salam sukses Petani Indonesia Terima kasih selamat menikmati